Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Suhardi Amir, di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorial. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mendapatkan gambar 3D yang real. Sahabat Merdeka Belajar, video ini sangat berguna untuk bapak-ibu yang mengajar di bidang matematika, biologi, fisika, geografi, dan beberapa mata pelajaran yang lain yang relate dengan materi atau konten pada kesempatan ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Sahabat Merdeka Belajar, yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita, kita pergi ke Chrome. Sahabat Merdeka Belajar, di sini kita ketikkan online.live.lik.com Ya, Sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar dasar awalnya, kemudian kita pergi ke Google, ya sign in with Google ya. Kalau Sahabat Merdeka Belajar sudah punya, apa namanya, akun di Microsoft juga boleh, tapi kalau belum punya, Sahabat Merdeka Belajar boleh request dengan saya, nanti saya buatkan secara gratis. Oke, kemudian kita pilih email. Oke, Sahabat Merdeka Belajar, sampai di sini kita harus centang ini, I agree, with liveflix term and condition. Klik di sini dan create account. Oke, Sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar, layar, sudah sampai di dashboard-nya. Ini beberapa fitur yang diberikan, atau ini beberapa, apa sih namanya, model, contoh. Jadi, ada untuk biologi, paleontologi, physical science, kimia, bahkan juga ya. Unsur periodik yang modelnya 3D juga ada. Kita coba lihat ya, Sahabat Merdeka Belajar, bagaimana bentuknya. Nah, Sahabat Merdeka Belajar ini keren sekali, Sahabat Merdeka Belajar bisa mengajar dengan siswa-siswi, Sahabat Merdeka Belajar dengan bentuk yang 3D seperti ini, ini keren banget. Kita balik lagi. Ya, kemudian kalau mau melihat beberapa mata pelajaran yang bisa digunakan untuk ini, liveflix ini, kita pergi ke sini, tanda tiga baris ini. Nah, di sini semuanya ada, Sahabat Merdeka Belajar, ada human biology, sampai ke culture. Kita pergi coba ke human biology. Nah, oke, kita coba pilih muscular system, sistem otot ya. Oke, baik, Sahabat Merdeka Belajar, ini kita sudah sampai di muscular systemnya. Sahabat Merdeka Belajar, kerennya ini bisa diputar-putar seperti ini, jadi kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita mau lihat yang lebih detail. Kita pergi coba muscle of the arms. Nah, dia menyampaikannya itu seperti ini. Oke, jadi Sahabat Merdeka Belajar sebenarnya bisa membuat video pembelajaran itu dari sini. Ya, oke, Sahabat Merdeka Belajar ini sudah, kalau sudah mau pindah, kita misalnya mau ke pelajaran yang lain, juga boleh kita bake. Misalnya, ini ada berbagai macam bentuk yang kita bisa pakai. Ya, misalnya rambut ya, atau kulit. Ya, baik, Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah contoh dari kulit ya. Sepertinya ini adalah perang. Apa sih namanya? Ini struktur kulit. Nah, Sahabat Merdeka Belajar ini keren sekali. Sahabat Merdeka Belajar bisa berikan ke siswa-siswi. Nah, kalau Sahabat Merdeka Belajar menginginkan mereka hanya, apa sih, sekedar melihat, tapi tidak, tidak, Sahabat Merdeka Belajar tidak ingin memberikan penjelasan yang lebih detail, Sahabat Merdeka Belajar boleh lakukan seperti ini, klik share. Ya, kemudian, nanti. Nah, Sahabat Merdeka Belajar boleh berikan link yang ini, atau Sahabat Merdeka Belajar boleh kirim di Google Classroom, atau di Microsoft Teams. Nah, tergantung nanti Sahabat Merdeka Belajar maunya seperti apa. Tapi kalau Sahabat Merdeka Belajar mau lihat, memberikan screenshot-nya, seperti ini, Sahabat Merdeka Belajar boleh screenshot. Jadi, gambarnya ini akan diambil seperti ini. Cuma, kekurangannya adalah kalau screenshot, ya jadinya akan gambar, tidak seperti video. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil gambar ini, ya gambar 3D ini, model 3D ini, tapi masih dalam berbentuk video, eh, masih dalam berbentuk seperti ini, masih bisa, Sahabat Merdeka Belajar, nanti berikan penjelasan. Nah, caranya adalah kita menggunakan aplikasi perekam layar. Boleh pakai OBS seperti ini yang saya pakai, atau Sahabat Merdeka Belajar boleh menggunakan screen recorder seperti ini. Untuk aplikasinya, Sahabat Merdeka Belajar boleh bertandang ke grup FB Merdeka Belajar, ya, untuk screen recorder seperti ini. Nah, Sahabat Merdeka Belajar ini kita sudah bisa nge-record, kita sudah bisa ngambil ini. Ya, kita coba lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya, Sahabat Merdeka Belajar. Nah, kerennya lagi, Sahabat Merdeka Belajar itu bisa mengajar langsung, itu menggunakan, masih namanya menggunakan voice microphone dari screen recorder ini, atau menggunakan OBS ini. Tergantung, Sahabat Merdeka Belajar, apakah Sahabat Merdeka Belajar mau mengeditnya, memperbaikinya jauh lebih baik, atau memberikan apa adanya seperti ini. Ya, kita lihat yang lain ya, Sahabat Merdeka Belajar. Misal, kita pergi ke mata pelajaran astronomi atau geometri, kita pergi ke geologi aja. Nah, ini keren sekali. Keren sekali, Sahabat Merdeka Belajar. Misalnya ini ya, perputaran dari air, hydrologic water, hydrologic cycle. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, ini bisa lihat keren sekali. Jadi, kita bisa memberikan penjelasan yang, ya, sangat real sekali. Oke, kita bisa lihat dari atas, seperti ini, kita bisa lihat seperti ini, dan ini lengkap sekali. Oke, misalnya, evaporasinya seperti apa, evaporasi itu apa, kemudian, awan dan kondensasi, proses kondensasi awan itu seperti apa, begini. Kemudian, ini ada, lake, bagaimana prosesor bentuknya, danau, itu keren sekali. Ya, bahkan di sini sudah ada penjelasannya ya, cuma saya yang penjelasannya menggunakan full bahasa Inggris. Baik, Sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat kita pada kesempatan ini, tentang bagaimana caranya mengambil atau mendapatkan gambar 3D, atau model 3D, untuk beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan silakan dikembangkan, dan silakan di eksplor. Sahabat Merdeka Belajar, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.